Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menangkap 8 orang terduga pelaku penghadangan dan pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 saat melintas di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Kota Ambon, Maluku. Ini sudah mengamankan 8 orang, 6 laki-laki dengan 2 perempuan yang berdasarkan dengan bukti sementara yang bersangkutan terlibat secara langsung kegiatan penghadangan tersebut. Dan saat ini mereka masih dalam pemeriksaan kami di Polresta dan pagi ini akan digelar kasusnya untuk menentukan status mereka berikutnya. Evaluasi dari protokol pengamanan, kemudian koordinasi kami dengan gugus tugas kota, maupun provinsi, dan instansi lainnya terkait dengan pengamanan ataupun pengawalan jenazah ini sampai ke tempat pemakaman. Sebelumnya puluhan orang mengambil paksa jenazah pasien positif corona dari ambulans. Petugas medis tidak berdaya menghalau massa. Keluarga menolak pasien dimakamkan dengan protokol COVID-19 karena pasien tersebut semula menderita tumor lalu berlanjut terinfeksi virus corona. Setelah mengambil paksa, massa bahkan membuang peti jenazah. Aksi ini pun menjadi tontonan warga. Namun setelah mendapat pemahaman dari Sekda dan Kapolres Maluku, pihak keluarga akhirnya merelakan pemakaman jenazah kerabatnya dengan protokol untuk pasien COVID-19 di kawasan Warasia, Batu Merah, Kota Ambon. Dari Ambon, Maluku, Fandi Watimena, INews, Melaporkah. Pemirsa Sopir Travel dan Logistik Jawa Bali berunjuk rasa di depan pintu pelabuhan penyeberangan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka protes persyaratan rapid test untuk bisa menyeberang karena harga tes yang mahal. Para sopir ini memprotes persyaratan rapid test sebagai syarat utama mengantarkan logistik dari Pulau Jawa ke Pulau Bali. Para sopir menilai harga rapid test terlalu mahal karena harus dilaksanakan setiap mereka mengantarkan logistik ke Bali. Masa sengaja menggelar aksi di depan pintu pelabuhan penyeberangan ASDP Ketapang sebagai bentuk protes terhadap aturan pemerintah. Sopir mengeluhkan biaya tambahan 300 hingga 400 ribu rupiah setiap kali rapid test dengan masa berlaku 3 hingga 4 hari. Kendaraan mereka yang penuh muatan buah, sayur hingga janur diparkir di pinggir jalan menuju pelabuhan sebagai bentuk protes. Aksi ini digelar hingga malam hari. Sulit mencari untung. Jadi kalau masih ditambahin kita membayar sama rapid test, otomatis kita semua lambat tahun akan menjadi perubahan untuk kita. Sedangkan kebutuhan kita juga banyak. Jadi intinya kita memperjuangkan ini adalah masalah rapid test agar supaya dapat kiranya kembali ditatiskan seperti semula. Para sopir mengancam akan terus menggelar aksi bila pemerintah tidak segera memberikan solusi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, Ainyus, melaporkan. Petugas menyemprotkan disinfektan menjelang dibukanya kembali pasar kampung Ambon, Jakarta Timur setelah 3 hari ditutup. Pasar kampung Ambon ditutup setelah 9 pedagang terpapar virus corona. Usai disemprot disinfektan, rencananya pasar kampung Ambon, Jakarta Timur akan dibuka kembali hari minggu besok. Selama dibuka, pihak pengelola pasar akan terapkan sejumlah protokol dan fasilitas penjagaan COVID-19. Sebelumnya, 9 orang pedagang di pasar kampung Ambon, Jakarta Timur dinyatakan positif terpapar COVID-19. Pihak pasar menutup aktivitas di pasar kampung Ambon, selain itu para pedagang yang dinyatakan terpapar corona wajib isolasi mandiri. Tujuan yang kita lakukan penyemprotan ini karena akan dibukanya kembali ya. Jadi kita sterilkan lingkungan pasar karena ada beberapa pedagang yang terpapar. Semoga ini tidak ada lagi, tidak ada lagi penambahan yang terpapar dan semuanya kembali normal. Kita dibuka kembali pasar ini itu hari minggu. Protokol kita akan terapkan itu jaga jarak, tetap ganjil-genap kita diharuskan, harus pakai masker. Pasar Gembrong Baru Cempaka Putih, Jakarta Pusat hari ini ditutup sementara oleh pengelola setelah 4 pedagang terkonfirmasi positif COVID-19. Namun sejumlah pedagang tidak mengetahui penutupan pasar Gembrong Baru. 4 pedagang diketahui positif setelah menjalani swab dan rapid test, petugas Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat beberapa hari sebelumnya. Sebagian pedagang tetap penjualan di area samping pasar karena berdalih tidak mengetahui adanya rencana penutupan pasar mulai hari ini. Ditutupnya pasar Gembrong Baru untuk mencegah penyebaran COVID-19. Terdampak pandemi wisata kolam renang di Bogor, Jawa Barat berubah fungsi. Para pegawai menyulap kolam renang menjadi ternak ikan lele. Dampak COVID-19 selama beberapa bulan ini membuat beberapa tempat wisata tutup sementara atau bahkan gulung tikar. Namun tidak demikian bagi pengelola dan karyawan kolam renang fun park, Vila Nusa Indah di Desa Wojongkulur, Kecamatan Gunung Putri Bogor ini. Kolam renang rekreasi anak disulap jadi kolam pembenihan lele sementara. Dari 500 benih lele yang ditanam, pihak penjaga kolam mengaku pembenihan lele jumbo ini selain untuk dikonsumsi sendiri, juga digunakan agar jentik nyamuk di area genangan kolam renang tersebut bisa teratasi saat terisi air hujan. Selama saya menjaga, kemarin kan emang ini udah, kolam ini udah kering, sebenarnya udah kering, karena kemarin banyak hujan, jadi terisi lagi lah air. Nah saya punya inisiatif, karena takut banyak jentik nyamuk, saya inisiatif izin dulu ke pusat. Kolam renang yang ditabur benih lele tersebut hanya bersifat sementara, hingga pandemi ini berakhir dan wisata air ini akan dibuka kembali. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, Ainyus melaporkan. Pemirsa tempat perawatan kecantikan seperti salon, spa, dan jasa pijat berpotensi menularkan COVID-19. Anggota tim komunikasi publik kugus tugas COVID-19, Reysa Broto Asmoro, meminta penyedia jasa dan pelanggan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Nah saudara-saudari, harus diingat, jasa perawatan kecantikan dan juga perawatan rambut yang diperlukan oleh masyarakat untuk kebutuhan perhiasan wajah dan peningkatan penampilan dan sejenisnya, seperti salon, barbershop, atau tukang cukur rambut, semua masuk kategori fasilitas umum. Tempat-tempat ini juga berpotensi menjadi tempat penularan COVID-19, karena menimbulkan kontak erat antara pemberi jasa, pelayanan, dan pelanggannya. Dan juga di beberapa tempat akan berpotensi menimbulkan kerumunan pelanggan. Untuk itu, perlu diatur sebuah upaya pencegahan penularan COVID-19 dengan penerapan protokol kesehatan. Protokol kesehatan tersebut sudah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, nomor HK.01.07, garis miring Menkes, garis miring 382, garis miring 2020. Yang isinya, bagi pelaku usaha, wajib menyediakan sarana cuci tangan. Bisa memakai sabun atau hand sanitizer di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses oleh pelanggan atau pengunjung, dan mewajibkan semua orang yang akan masuk harus mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian, bagi pengelola salon atau barbershop atau jasa perawatan kecantikan lainnya, harus melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Nah, kalau ditemukan pekerja atau pelanggan atau pengunjung dengan suhu di atas 37,3 derajat Celcius dan sudah diperiksa sebanyak dua kali dengan jarak lima menit di antara pemeriksaan dan mereka memiliki gejala penyakit, maka tidak diperkenankan untuk masuk. Semua pekerja wajib mengenakan alat pelindung diri berupa masker, pelindung wajah atau face shield, atau pelindung mata, dan juga celemek selama mereka bekerja. Sedangkan, untuk pengunjung, semua wajib menggunakan masker dan ingat, tidak boleh dilepas selama perawatan berlangsung. Kemudian, dianjurkan tidak ada peralatan yang digunakan secara bersamaan seperti handuk, celemek, atau alat potong rambut, dan lain sebagainya. Kalau ada alat yang harus dipakai secara berulang, maka harus disanitasi. Sementara itu, hari ini terjadi penambahan pasien positif COVID-19 tertinggi sejak bulan Maret. Pasien bertambah 1.385 dengan total kasus positif COVID-19 di Indonesia menjadi total 52.812 pasien. Saat ini kita dapatkan penambahan kasus konfirmasi positif sebanyak 1.385 orang, sehingga kemudian totalnya menjadi 52.812 orang. Kalau kita perhatikan sebaran, dan kami tadi sudah melaksanakan rekonsiliasi dengan beberapa daerah, yang pertama kasus yang terbanyak melaporkan hari ini adalah Jawa Timur dengan penambahan kasus sebanyak 277 kasus baru dan 190 sembuh. Kemudian, DKI Jakarta, 203 kasus dan 68 sembuh. Jawa Tengah, 197 kasus baru dan 22 sembuh. Sulawesi Selatan, 146 kasus baru dan 41 kasus sembuh. Kemudian, Bali, 106 kasus dan 21 sembuh. Hari ini ada 18 provinsi yang melaporkan penambahan kasus di bawah 10. Namun, ada 4 provinsi yang hari ini melaporkan tidak ada penambahan kasus sama sekali. Berusaha kawasan wisata puncak Bogor, Jawa Barat kembali ramai di Serebu Wisatawan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usaha jadah berikut tetap di AIN News Sore. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati